Kita beralih ke informasi lain, sodara Kodam 12 Tanjung Pura memiliki cukup banyak fasilitas penunjang, seperti sarana olahraga yang cukup memadai. Adanya fasilitas tersebut, Pangdam 12 Tanjung Pura mendorong awak media memanfaatkan fasilitas tersebut secara gratis. Guna memperarat jalinan silaturahmi, Pangdam 12 Tanjung Pura melakukan pertemuan singkat bersama sejumlah media, baik online, cetak, dan elektronik. Pertemuan tersebut diharapkan berlangsung dua bulan sekali agar silaturahmi terus terjalin, terlebih bagi Kodam 12 Tanjung Pura dan Awak Media. Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Iwan Setiawan mengatakan, jika Kodam 12 Tanjung Pura memiliki banyak fasilitas, seperti sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para jurnalis. Kedua juga kami punya sarana dan prasarana bisa digunakan oleh rekan-rekan media untuk menjaga kebukaran, menjaga kesehatan, untuk melatih dan menyalurkan bakat serta hobi, serta terus memperarat tarikh silaturahmi yang seperti dilaksanakan sekarang. Paling tidak dua bulan sekali, itu yang kita protapkan. Majen TNI Iwan Setiawan mengajak Awak Media mendukung kinerja Kodam 12 Tanjung Pura dan saling menjaga keamanan dan ketertiban, terlebih menjelang pemilu 2024.